Baik ya, sekarang kita akan belajar mengenai penghitungan kebutuhan nutrisi. Jadi kalau sapi perah itu ada sapi perah muda, ada sapi perah dewasa. Kalau muda itu berarti dari dewas, dari lahir sampai sapi, kemudian dari sapi sampai kemudian beranak. Nah itu ya. Ya, untuk ini saya gambaran saja kalau untuk yang kebutuhan bagi sapi perah muda, itu sebetulnya tidak jauh beda ketika Anda menghitung kebutuhan untuk ayam, untuk sapi potong. Hanya nanti tinggal bermain di perubahan bobot badan. Karena itu kan yang dicari. Bedanya dengan yang laktasi, kita harus memperhitungkan kebutuhan produksi susunya yang dikeluarkan. Sedangkan ini kita lihat saja apakah bobot badannya memenuhi target. Ketika di sini, misalnya ketika di sini kan mau disapih, ternyata bobot badannya kurang. Berarti pertumbuhan bobot badannya kurang. Misalnya ya, berarti harus disusul di sini. Berarti di sini bermain perubahan bobot badan. Sehingga nanti harapannya saat disapih, kemudian saat kawin, saat puber, itu mencapai bobot badan yang ideal. Makanya ini tabelnya seperti ini. Misalnya pas lahir nih, 25 kilo kan beratnya misalnya. Kita ingin pertambahan bobot badannya 200 saja dulu misalnya. Maka kebutuhan bahan keringnya, ya ini angka-angka di sini. Kebutuhan proteinnya, ya ini. Tinggal lihat saja. Atau misalnya sapinya sudah 50 kilo. Kita ingin bobot badannya harus 400 misalnya. Nah ini 400 gram. Berarti kasih bahan keringnya ini. 0,63. Begitu seterusnya. Jadi tinggal melihat saja. Begitu juga untuk sapi dewasa. Yang menjadikan potok. Patokan adalah bagaimana pada umur-umur tertentu, umur-umur yang penting, itu bobot badannya mencapai bobot ideal. Misalnya bobot kawin berapa? Misalnya bobot beranak berapa? Itu harus kita atur di sini. Nah sekarang bagaimana dengan laktasi. Nah ini kebutuhan laktasi itu kompleks. Karena kalau sapi laktasi itu, ada saatnya sapi itu dikeringkan. Berarti kebutuhannya juga akan beda. Ada saatnya si sapi itu menghasilkan susu. Nah itu juga kebutuhannya beda. Karena dia mengeluarkan susu. Kan butuh nutrisi, energi. Maka penghitungannya juga beda. Saat dia kenaikan bobot badan. Dia ada beberapa perhitungan di situ. Nah jadi bagaimana kita menghitung kebutuhan nutrisi si sapi ini. Si sapi ini. Kita harus tahu dulu. Tujuan sapi diberi makan itu untuk apa? Supaya apa? Pertama si sapi itu kita kasih makan supaya apa? Supaya kenyang. Kalau kenyang kan dia gak akan melengguh-lengguh ya. Jadi kalau kenyang, Sapi itu tidak akan stres gitu ya. Stres karena lapar gitu. Jadi maka si sapi itu kita kasih makan supaya sapi itu kenyang. Kalau kenyang itu maka harus apa yang harus dipenuhi? Penuhi kebutuhan bahan keringnya. Bahan kering itu DMI ya. Dry Matter Intake. Atau kalau bahasa Indonesia jadi BKI ya. Bahan kering. Atau asupan bahan kering ya. Gitu. Asupan bahan kering. Jadi sapi harus kenyang. Kita kasih makan. Supaya tidak stres. Untuk itu supaya kenyang kasih. Penuhi kebutuhan bahan keringnya. Begitu ya. Nanti ada tabelnya. Tabelnya itu tabel 61. Anda bisa buka. Kan udah di itu ya sama Pak Hermawan. Modulnya ya. Di situ ada tabel. Silahkan Anda lihat-lihat tuh tabelnya. Kemudian. Tapi tidak cukup hanya dengan kenyang. Sapi juga harus sehat. Sehat itu apa? Terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Nutrisi itu diantaranya apa? Energi, protein, misalnya ya. Kalsium, fosfor, vitamin, dan lain sebagainya. Begitu ya. Harus sehat juga. Kalau sehat gimana caranya? Nah penuhi kebutuhan nutrisi tubuhnya. Gitu ya. Nah kalau memenuhi apa ini harus. Apa saja yang harus dipenuhi ini. Jadi nutrisi itu untuk apa saja? Kan kita mencoba menuhi kebutuhan nutrisi. Jadi nutrisi yang kita berikan itu untuk apa saja? Pertama. Untuk hidup pokok. Atau maintenance. Maintenance itu apa? Detak jantung. Kemudian gerak tubuh. Kemudian suara-suara berahi. Itu kan butuh peliharaan detak jantung. Kemudian nafas gitu ya. Nadi dan sebagainya. Itu pokoknya yang berhubungan dengan tubuh. Itu butuh energi. Butuh nutrisi. Nah itu yang seperti itu hidup pokok. Jadi ada tidaknya produksi. Itu ini harus dipenuhi. Kalau enggak sapinya sakit. Mati gitu ya. Penuhi dulu kebutuhan hidup pokoknya. Terus apa lagi? Nah jadi nutrisi itu diberikan agar sapi dapat berproduksi. Menghasilkan susu kan butuh nutrisi ini. Begitu ya. Kemudian. Nah untuk kesehatan fetus. Kalau misalnya kering kandang kan. Si fetusnya itu butuh nutrisi. Maka harus dipenuhi. Si nutrisinya. Begitu ya. Nah untuk hidup pokok apa aja nih? Nah maintenance itu ya. Kayak TDN. Sama ini juga produksinya. Ada TDN ya. Jadi ini sama. Ada TDN. Ada apa lagi? Kalsium. Ada protein. Gitu ya. Ada pospor. Itu harus dipenuhi. Maintenance-nya. Jadi maintenance itu kebutuhan hidup pokoknya. Begitu ya. Terus dalam hal berproduksi. Kita juga harus memperhatikan. Pertumbuhan dari tubuh si sapi. Ketika sapi masih muda. Meskipun sudah menghasilkan susu. Itu tubuhnya sudah. Itu tubuhnya sudah itu. Tubuhnya itu sudah. Eh apa. Tubuhnya itu masih dalam pertumbuhan. Jadi masih bertumbuh. Jadi si sapi yang masih muda itu harus diperhatikan dia sedang berada dalam laktasi keberapa. Jadi harus diperhitungkan juga periode laktasinya. Apakah laktasi 1, laktasi 2. Nah ini asumsinya laktasi 1 itu yang masih muda. Perkiraannya 2 tahun lah misalnya. Ini laktasi 2. Ini perkiraannya 3 tahun lah misalnya seperti itu. Itu pertumbuhannya itu masih berjalan. Sehingga butuh tambahan. Berapa? 20% dari maintenance. Jadi kalau periode laktasi misalnya laktasi 1 berarti 20% dikalikan dengan maintenance. Atau dikalikan dengan hidup pokok. Kalau laktasi 2, 10% dari maintenance. Begitu ya. Kalau laktasi 3 berarti sudah tidak bertumbuh lagi. Berarti 0% dari ini. Jadi berarti nggak usah dihitung. Seperti itu. Sampai di sini paham? Paham Pak. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nah gitu ya. Gimana caranya kita tahu jumlah dari hidup pokoknya berapa? Nah lihat tuh di NRC 89. NRC berarti mencari apa? Kalau hidup pokok. Bahan kering. Ini bukan hidup pokok ya. Kita cari dulu ini. Kebutuhan bahan keringnya. Kalau bahan keringnya. Untuk memenuhi kebutuhan bahan kering. Kita butuh tabel 6.1. Kalau ini. Kita butuh tabel 6.3. Tabel 6.3 itu ada 3 baris. Baris pertama itu untuk maintenance. Baris kedua itu untuk kebutuhan kering kandang. Baris ketiga untuk kebutuhan berproduksi. Bisa lihat di situ ya. Nah ini nih. Nah tabel 6.1. Ini mencari kebutuhan bahan kering. Gitu ya. Nah kalau mencari kebutuhan bahan kering. Nah ini adalah tabel 6.1. Tabel 6.1 itu untuk mencari bahan kering. Mencari bahan kering itu untuk apa? Agar sapinya kenyang. Jadi kasih segitu berarti sapinya harus kenyang. Nah misalnya. Kita hitung tuh. Produksi susunya berapa gitu ya. Lemaknya berapa? Baru standarkan ke 4%. FCM. Masih ingat rumusnya apa? 4% FCM? 0,4 kali produksi susu ditambah 15 kali produksi lemak. Cari dulu tuh. Hitung. Taruhlah dihitung. Ternyata 4% FCMnya 15 misalnya ya. 15 kilo. Sapinya itu bobot badannya 500. Berarti kebutuhan bahan keringnya berapa? Ini 500. Ini 15 berarti. Oh berarti 2,8. 2,8 itu apa? 2,8% dari bobot badan. Jadi kebutuhannya berapa? 2,8 dikalikan dengan 500. Paham? Paham gak disini? Paham Pak. Oke. Jadi sebanyak itu kebutuhan bahan keringnya. Jadi sapi itu akan kenyang bila dikasih sebanyak itu. Jadi kalau saya membahasakannya ya. Sehat. Membahasakannya kenyang dan sehat. Tapi ada juga yang membahasakan cukup jumlah, cukup nutrisi. Misalnya seperti itu. Tapi saya kayaknya lebih mudah ingat gitu. Kenyang dan sehat. Begitu ya. Jadi pertama Anda cari dulu kebutuhan bahan keringnya. Gimana cara mencari kebutuhan bahan keringnya? Standarkan dulu ke 4% FCM. Baru kita bisa tahu berapa kebutuhan bahan keringnya. Sehingga itulah jumlah yang membuat sapi Anda itu kenyang. Itu ya. Nah kemudian supaya sehat. Apa yang perlu dipertimbangkan? Pertama bobot badannya. Karena sapi gemuk kan kebutuhan makannya akan lebih besar daripada sapi yang kurus misalnya ya. Maka Anda harus tahu bobot badannya berapa. Ketahui dia masih bertumbuh enggak? Lihat dia produksi periode laktasinya. Satu, dua, atau tiga kesana gitu ya. Berapa produksi susunya dan kadar lemaknya. Nah di sini ada perubahan bobot badan. Perubahan bobot badan itu kan ketika sapi mulai menghasilkan susu. Itu sampai sapi dikeringkan itu akan mengalami perubahan bobot badan. Saat beranak sapi masih gemuk. Tapi langsung saat itu ya cepat kemudian turun bobot badannya. Turun gitu ya. Pas itu awal laktasi itu mengalami penurunan bobot badan. Nah baru tengah laktasi baru dia meningkat. Tengah laktasi sampai akhir laktasi. Kalau laktasi akhir laktasi sudah mulai stagnan karena menjelang dikeringkan. Itu kurvanya begitu. Gini kecret begitu ya. Naik lagi gitu. Nah itu kurva perubahan bobot badan. Maka di sini perhitungkan perubahan bobot badannya. Gitu ya. Seperti itu. Nah ini ya. Nah seperti ini ya. Nah ini tabel-tabelnya. Tadi tabel 6.1 itu untuk mencari kebutuhan bahan keringnya. Nah kalau ini tabel 6.3 itu agar membuat sapi itu sehat. Pertama di sana itu ada tiga itu ya. Kalau Anda melihat tabel. Ada tiga baris. Baris pertama ini. Baris pertama itu untuk menghitung kebutuhan maintenance. Ini maintenance yang paling atas ya. Baris kedua yang ada di tengah itu untuk menghitung kebutuhan bahan kering. Baru baris ketiga ini. Ada ini 6.3 itu. Nah menghitung kebutuhan produksi. Ini nih. Ya itu baris ketiga yang paling bawah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat. Kita misalnya menghitung maintenance. Lihat aja bobot badannya berapa. Ini bobot badannya misalnya ini 450. Nah berarti kebutuhan hidup pokok untuk TDN-nya berapa. Ini. Jadi kalau supaya sapi sehat itu. Kita perhatikan. Coba kita perhitungkan bobot badannya berapa. Kemudian nutrisinya sebanyak apa. Ini nutrisi ini. Energi. Protein. Mineral. Dan vitamin. Kalau energi yang kita gunakan adalah biasanya di Indonesia itu pakai TDN. Total digestible nutrient. Total digestible nutrient. Pakai ini. Biasanya di kita. Maka misalnya 450. Berarti berapa kebutuhan hidup pokok TDN-nya? Ini. 3,42. Tinggal gitu aja kan mudah ya. Berapa proteinnya? Ini. Gitu. Ya. Nah sekarang kalau 6,3 ini. Ini untuk menghitung ya. Kebutuhan produksi susunya. Di sini ada kadar lemaknya. Lihat dulu kadar lemaknya. Ya. Nah kalau ini data yang kita dapatkan. Data yang didapatkan dari sapi parah Anda itu. Yang tidak di FCM-kan. Kalau tadi untuk mencari bahan kering. Itu kan harus di FCM-kan dulu. Harus di standarkan dulu. Kalau di sini dari data yang ada. Sapi produksinya berapa? Sapi produksinya 10 misalnya. Kadar lemaknya berapa? Kadar lemaknya 3,5% misalnya ini ya. Berapa sih TDN-nya? Berapa? Ini kan TDN. Ini 3,5%. Berarti ini kan 0,3. Tapi 0,3 ini per kilogram susu yang dihasilkan. Berarti kalau 0,3 ini kalau sapi Anda menghasilkan 10 kilo. Berarti 0,3 dikali dengan 10. Berarti sama dengan 3. Paham ya? Lihat ini satuannya apa? Kilogram. Selain TDN, semuanya satuannya gram. Jadi hitung dulu ya. Baru kemudian nanti diubah ke kilogram. Atau ke salah satunya. Gitu ya. Ini kebutuhan produksinya. Kesalahannya banyak. Di sini tulis aja 78. Enggak diperhitungkan produksi susunya berapa. Gitu ya. Produksi susunya 5 liter x 5. Produksi susunya 40 x 40. Gitu ya. Seperti itu. Itu untuk produksi susu. Nah yang ini, yang paling bawah. Itu untuk kebutuhan perubahan bobot badan. Kalau terjadi kenaikan berarti weight gain. Kalau terjadi penurunan bobot badan. Di sini maka namanya weight loss yang ini. Jadi gimana caranya? Kalau kita mencari TDN berarti tinggal ini saja. Minus 2,17 dikali perubahan bobot badannya per kilogramnya berapa. Misalnya ah ini sapi ini setelah dilingkar dada terjadi penurunan bobot badan nih. Berapa? Itu perharinya rata-rata 250. Misalnya ya 250 gram. Kan di sini per kilogram berarti 250. Per seribu ya. Berarti 0,25. 0,25 dikali dengan ini. Atau ini TDN. Dikalikan dengan ini. Untuk kalsium dan praktikum. Untuk kalsium dan pospor. Kalsium, pospor dan kesana. Untuk mineral dan vitamin kesana. Ini tidak diperhitungkan. Perubahan bobot badannya tidak diperhitungkan. Jadi hanya sampai dengan protein diperhitungkannya. Begitu ya. Oke. Nah. Misalnya ini langkah-langkahnya ya. Gimana? Anda bikin tabel seperti ini. Bikin tabel seperti ini. Pertama Anda harus ingat. Sapi dikasih makan untuk apa? Untuk kenyang. Pertama. Maka yang harus dihitung apa dulu? Hitung dry matter intake dulu. Atau kebutuhan bahan keringnya. Hitung dulu ini. Dapatlah misalnya A. Misalnya A kilogram. Beritulis A di sini. Itu berarti kenyang. Kalau kenyang berarti full kan. Tidak menerima lagi. Makanya biasanya kalau kenyang itu di sini. Ditulisnya 100 di sini. Jadi harus cukup. Harus tepat jumlah. Tepat nutrisi. Maka di sini. Jadi nanti muaranya ke sini. Pertama sapi harus kenyang dulu. Yang kedua apa? Harus sehat. Nah sehat. Kalau sehat itu berarti. Harus dipenuhi nih. Kebutuhan hidup pokoknya. Maintenance-nya berapa. Nah dia berada pada laktasi keberapa. Pertumbuhannya berapa nih. Laktasi satu atau laktasi dua. Terus apa lagi nih yang harus dicari? Nah produksi susunya berapa. Kemudian baru hitung perubahan bobot badannya. Apakah gain atau loss. Begitu ya per kilogramnya. Begitu cara langkah-langkah penghitungannya. Setelah itu apa? Nah dari ini maintenance ini tuh harus dipenuhi apanya nih. Nah energinya itu harus memenuhi ini ya. Energinya kemudian apa lagi? Protein kasarnya. Ya nutrisinya ini. Kalsiumnya juga pospornya. Jadi pertama ya harus kenyang. Ini penuhi. Kemudian harus sehat. Penuhi nutrisi-nutrisinya. Nutrisi-nutrisi ini harus memenuhi apa? Hidup pokoknya perlu dilaktasi, produksi susu, dan perubahan bobot badan. Nah ketahui lah ini. Misalnya ini B. Berarti B dihitung. B berarti berapa persen TDN-nya. Berarti ini aja. B dibagi A kali 100%. Ini kan dapat ini. Ini dapat. Ini dapat. Ini dapat. Tambahkan. Hasilnya B. Juga itu sama ini juga. Lihat di tabel ini berapa. Ini dikali dengan ini. Gitu ya. Ini lihat di tabel berapa. Ini di tabel berapa. Dikali-kali dan sebagainya. Dapatlah C. Maka ini C per 100. Ya. Paham sampai sini? Paham? Halo? Insya Allah bisa dipahami ya Pak. Iya Pak. Oke. Kita lanjutkan ya. Baik Pak. Jadi muaranya ke sini nanti ya. Kalau kita ingin membuat formulasi langsung. Nah misalnya ini nih ya. Nah. Sapi perah laktasi 1. Ini lihat nih. 1 nih. Berarti dia berada dalam kondisi yang sedang bertumbuh. Masih muda. Itu ya. Produksi susunya ini 2,3 kg per hari. Lemaknya 3%. Sapi berada dalam kondisi pertengahan masa laktasi. Nah ini hanya keterangan saja ya. Anda nggak perlu pikirkan. Ini hanya keterangan tambahan. Bahwa saat tengah laktasi itu. Sapi akan mengalami kenaikan bobot badan. Segini. Jadi informasi yang penting itu yang ini. Kalau ini hanya keterangan tambahan saja. Berarti sedang kenaikan bobot badan. Dan sebanyak 0,285 kg. Berapa nih kebutuhannya? Apa yang pertama kali dicari? Ayo. Deka, Pak. Iya. Pertama sapi harus kenyang. Kalau kenyang berarti cari apa? Bahan kering. Cari bahan keringnya. Nah. Di sini bahan keringnya. Ini pakai apa? Tabel 6. 1. Ini tabelnya nih. Gitu ya. Nah. Di sini tabelnya. Tapi kan di sini adalah 4% FCM. Berarti standarkan dulu ke 4% FCM. Rumusnya apa? 0,4 kali produksi susu ditambah 15 kali produksi lemak. Pintar ya. 0,4 kali. Produksi susunya kan 23,53. Ditambah 15. Nah produksi lemaknya berapa? 3% kan? Berarti 3 per 100. Dikali 23,53. Berapa? Ternyata 20 kilo. Ya 20 kilo. Berarti ini nih 20 kilo kan? Buat badannya berapa tadi? 500 kan ini 500. Berarti yang ini ya. Nah yang itu. Artinya apa 3,2 ini? 3,2 itu adalah 3,2 persen life weight. Atau 3,2 persen dari bobot badan. Jadi kalau sapi ini bobot badannya 500 kilo. Berarti kebutuhannya berapa? Kebutuhan bahan keringnya? 3,2 persen dikali 500. Berapa? 16 kilo. Ketahuan lah ini. Berarti sapi itu akan kenyang apabila dikasih 16 kilo dalam bentuk bahan kering. Ini semuanya di sini dalam bentuk bahan kering ya. Gitu. Jadi 16 ya. Makanya tulis di sini. Tulis 16. Nah di sini. DMI-nya 16. Catat di sini 16. Kita untuk gimana cara mencari maintenance-nya? Nah kalau untuk mencari maintenance, lactation period, milk production, life weight chain. Itu cari di tabel 63. Cari di tabel 63. Misalnya. Ini nih ya. 63. Yang ini berarti ya. Nah ini nih. Nah tapi 63. Ya. Tapi yang paling atas. Baris yang paling atas. Ini. Yang ada tulisan maintenance-nya. Ya. Maintenance-nya. Nah. Tadi bobot badannya berapa sapi teh? 500 ya? 500 pak. 500 pak. Berarti yang ini kan. 500. Nah cari dulu apa. Energinya berapa nih. TDN-nya. Tadi kan kita putuskan yang awal itu TDN-nya. Berarti yang ini kan. Berarti. Ini 500. Berarti yang mana nih? Yang ini. 364. Tulis di sini. Tulis di sini. 364. Nah. Eh bu. Itu mah protein ya? Sebentar. Sebentar. Salah. 367 tadi pak. Ini nih. Salah saya. Harusnya tadi. Ini nih ya. Ini TDN kan? Nah ini. Tadi saya protein. Ini 364. Ini yang ini ya? Nah. Iya pak. 3,7. Ini nih ya. 3,7. Ini TDN. Saya lihat ke sini. Ini TDN. 3,7. Yang ini ya. Nah. Ini. Ini kan TDN. Berarti 3,7. Yang ini. Kilogram. Ya. Tulis di sini. Di tabelnya. 3,7. Nah. Dia berada dalam laktasi 1. Berarti masih bertumbuh. Kalau bertumbuh. Dia tumbuhnya butuh berapa? Kalau laktasi 1. Laktasi 1 itu 20% dari TDN. Dari maintenance. Dari maintenance ya. Dari maintenance. Dari 0,2 x 3,7. Hasilnya 0,74. Produksinya berapa? Nah ini lemaknya kan 3%. Produksinya 23,53. Cari di tabel 63 yang paling, yang sebelah bawahnya, yang bawahnya, yang tengahnya. Ya. Kita cari di sini. Nah. Nah. Berarti ini kan, nah ini yang paling atasnya. Berarti cari yang tengahnya. Nah yang ini. Tadi lemaknya berapa? 3%. Ini kan 3%. Ya. Ini 3%. Terus berapa? Kita kan cari tadi TDN dulu ya. Kolom TDN. Berarti berapa TDNnya? Ini 0,28. Tapi jangan lupa, ini 0,28 itu untuk 1 kilo. Lihat ini. Per kilogram of milk different fat. Ya. Per kilogram of milk different fat. Ya. Jadi 0,28 dikali. Tadi produksinya susunya berapa? 23,53. Ya. Jadi kalau ke sini. Berarti tadi teme mana ya? Ini ya. Ini ya. Nah ini kan 3,7 ya. Nah ini rektasian period. Ini segini. Berarti produksinya 23,53. Kali tadi. 0,28. Sama dengan ini. Ya. Paham? Di sini paham nggak? Di sini. Paham Pak. Ini 0,28. 0,28 dari mana? Dari tabel. Tabel apa? Yang TDN. Karena kita ngisi yang TDN dulu. Ya begitu. Silahkan gimana caranya. Apakah mau ke pinggir atau ke bawah. Gimana mudahnya Anda saja. Begitu ya. Tapi kalau ini untuk memahami saya dari atas ke bawah aja dulu. Nah sekarang life weight change. Lihat. Berapa keterangan life weight change-nya? Di sini 0,85. Ini kan 0,85. Berarti 0,285 kali. Lihat tabel life weight change. Berarti ini terjadi gain. Terjadi gain. Berarti yang ini. Yang gain. Sebentar. Cari tabel yang ini. Nah. Life weight change ini tadi 0,285. Perubahan bobot badannya. Setelah dilingkar dada. Misalnya selama beberapa hari. Dapat rata-ratanya. Nah tadi kan terjadi pertambahan bobot badan. Berarti di sini. Ya. 2,26 dikali perubahan bobot badannya. Perubahan bobot badannya tadi kan 0,285. Berarti 2,26 dikali 0,285. Catat di sini. Catat di sini. Nah gitu ya. 2,26 kali 0,285. Ini hasilnya. Jumlahkan nih. 3,7. Tambah 0,74. Tambah 6,5. Sekian. Tambah 0,5 sekian. Ini hasilnya. Gitu. Ya. Di jumlah ini. Berarti kita harus bikin ransum yang TDN-nya berapa persen. Mudah aja. Berarti ini dibagi ini dikali 100 persen. Ya. Karena buaranya semuanya ke bahan kering. Nah. 68,93 persen. Salah. CP-nya itu 364. Dilihat dari tabel yang tadi. Yang beratnya 500 kilogram kan, Pak? Iya. 500 kilo. Iya. Ya. 364 kan ini dikilokkan. Berarti dibagi seribu segini. Betul ya. Arsita ya. Oke. Coba yang lactation period. Siapa yang bisa? 72,8 bukan, Pak. Dari mana? Dari 0,364 ya. 0, salah. 0,364 dikali sama 0,2. Iya. Berapa? Bentar, Pak. 0,364 dikali 0,2 sama dengan 0,0728. Iya. Betul. Betul. Oke. Kan ini mudah nih. Tinggal dikali 0,2 aja. Iya. Nah. Coba siapa yang ini nih? Milk production. Siapa yang bisa nih? Disinilah jawab, Pak. Boleh. Siapa nih? Fathah, Pak. Fathah? Fathah. 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 Iya. NPM 0,7. 0,67. Iya, Pak. Untuk jawabannya 1,835, Pak. Itu didapatkan dari 78 gram. Dirubah dulu ke kilogram. Jadi 0,078 dikali 23,53 kilogram. Iya. Ini ya. Jadi, Fathah ya. Iya, Fathah, Pak. Fathah itu jangan dulu langsung dirubah. Biar Anda nggak pusing. Kalikan aja dulu dengan produksi susu. Nanti sudah ketahuan hasilnya, baru dibagi dengan kilogramnya. Karena nanti Anda pas itu ngerjain bingung. Ini udah dibagi atau belum? Padahal udah. Nanti dibagi lagi. Gitu ya. Jadi, coba konsisten aja dulu. Kalikan saja dengan ini, produksi susu. Baru nanti dibagi dengan kilogramnya. Atau disesuaikan dengan kilogramnya. Ya, Fathah ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke. Siapa tahu yang ini? Izin menjawab, Pak. Iya. Siapa? Ayosa. NPM 220. Hasilnya 0,0912 bukan, Pak? Dari mana? Itu pertamanya kan dilihat dari tabel. Itu kan kenaikan 0,285 berarti mungkin. Itu 320 gram. Kalau misalkan ke kilo ini jadi 0,32. 0,32 dikali 0,285. Atau seperti yang tadi Bapak jelaskan, 0,285 dikali 320 dulu baru dibagi seribu. Ya. Ya terserah Anda enaknya yang mana lah ya. Yang penting enggak bikin Anda nanti kelimpungan gitu ya. Kalau Anda enaknya gitu ya emang enggak gitu ya. Coba lihat. Nah. Sama ya? Sama enggak dengan ini? Sama, Pak. Oke. Siapa tadi, Teh? Ayolsa. Ayersa? Ayolsa. A-I-L-S-A. Oke. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Dari sini baru kemudian ditambahkan nih. Berapa ditambahkan? Dapatlah ini. Ini bagi ini. Sebenarnya ini. Seperti itu. Sama yang ini juga sama ya. Kalsium, pospor, sama gitu ya. Cuman bedanya ini enggak dihitung nih. Untuk perubahan bobot badan, kalsium dan pospornya enggak dihitung. Karena dianggap sudah terpenuhi. Gitu ya. Oke. Paham ya? Ini juga kalsium sama. Pospor juga sama. Paham ya? Nanti tinggal sama aja kayak gini. Lihat di tabel. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Halo? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Jelas ya. Oke. Gitu ya. Nah. Kita lanjut ya. Jadi nanti tinggal gini aja nanti caranya. Berarti ini apa nih? Oh berarti kita harus buat langsung yang kandungan proteinnya 14,7133%. Ya. Coba lihat. Misalnya kalau di pabrik pakan atau KUD yang buat pakan. Itu dikarungnya pasti ada angka komposisi. Proteinnya sekian. Tdn-nya sekian. Kalsiumnya sekian. Itu ada komposisi. Jadi kita hitung dulu ini supaya kita mencari protein yang sesuai dengan sapi kita. Atau nutrisi yang sesuai dengan sapi kita. Paham ya? Begitu. Begitu juga ini. Gitu ya. Dapatlah ini gitu ya. Nah gitu ya. Nah misalnya ini nih. Coba. Ya. Gimana kalau misalnya tidak terdapat dalam tabel. Kembali lagi. Interpolasi. Ya. Seperti itu. Misalnya ini nih. Sapi perah dewasa. Gitu ya. Bobot badannya. 700. Ya. Produk sisunya. 40 kilo. Kadar lemaknya. 3,5 persen. Perubahan bobot badannya. 0,385. Kilogram per hari. Ya. Nah. Coba. Saya uji lagi nih. Apakah Anda paham atau belum. Nah. Kalau Anda punya kasus begini. Ya. Jadi. Anda hitung satu ekor. Nanti untuk. Digunakan untuk perkelompok nih. Gitu ya. Seperti ini. Kalau kasusnya seperti ini. Nah. Kira-kira apa pertama yang Anda lakukan. Coba. Kan ini ngitung nih. Kebutuhannya berapa. Pertama hitung apa dulu. Ayo. BK yang buka 700. Ya. Hitung dulu BK. Cari di tabel 6. Satu. Gitu. Nah. BK. Ya. Nah. Tadi berapa? Cari dulu ininya. Apa. Kalau cari BK berarti harus apa? Cari FCM. FCM. FCM-nya berapa? Tadi produksi susunya kan 40 kilo ya. 40 kilo. Terus kadar lemaknya berapa? 3 setengah. 3 setengah. Berapa tuh? 0,4 dikali 40. Tambah 15. Kali 40. Kali 3,5 bagi 100. Berapa tuh? Berapa? Ayo berapa? FCM-nya berapa? 0,4 kali 40. Tambah 15 kali 40. Kali 3,5. Dibagi 100. Atau kali 0,035. FCM-nya 37 Pak kalau nggak salah. Ah. 37. Berarti di sini kan? Ya. Ya. Berarti si itu juga di sini kan? Ya. Iya Pak. Nah berarti gimana nih? Ini aja. Tadi interpolasi. Cari interpolasinya gimana? Ini kan 3,4. Ini tulis aja 3,4. Tambah. Nah. Kenapa tambah? Karena dari sini. Gimana? Karena naik angkanya. Nah. Dari sini ke sini mengalami pertambahan. Berarti 3,4 ditambah. Ditambah apa? Selisih ini berapa? Selisihnya 0,2. Dibagi dengan ini selisihnya berapa? Dibagi dengan 5. Dikali apa? Selisih yang dicari. Tadi kan 37. Berarti 37 dikurangi 35. Hasilnya 2. Berarti 3,4 ditambah. Ini hasil penghitungan ini. Sama dengan 3,48. Artinya 3,48 dari bobot badan. Tapi bobot badannya berapa tadi? 700. Berarti 3,48 per 100 kali 700. Ini hasilnya. 24,36. Ini kebutuhan bahan keringnya. Supaya sapi tidak lapar. Tulis ke sini. Soalnya kan ini ya. Tulis di sini. Tadi berapa? 24, berapa tadi? 36. 24,36. 24,36. Gitu. Ini adalah kebutuhan bahan keringnya. Karena kenyang, maka di sini tulis 100. Dikasih ini itu dia kenyang. Makanya 100. TDN-nya gimana? Cari TDN-nya. Lihat di tabel ini. Coba tabel. Tabel apa? Tabel 6.3. Coba cari di tabel 6.3. Berarti yang ini nih. 4,76. 4,76. Berarti ini ya. Nah tadi 700 kan ini ya. TDN-nya. Yang ini kan maintenance dulu. Maintenance dulu. Sebelum ke produksi ya. Maintenance dulu. Ini 700. TDN-nya berarti 6,31. Nah gitu. Nah tulis di sini. 6,31. Gitu kan. Kilogram kan. TDN itu satuannya kilogram. Nah kalau gini. Ini kan nggak ditulis nih. Sapi-nya. Laktasi 1, laktasi 2, atau laktasi berapa gitu. Berarti ini dianggapnya adalah sapi dewasa. Meskipun nanti ini nggak ditulis nih. Di sininya dewasa nggak ditulis. Misalnya ya. Berarti kalau nggak ditulis, atau nggak ada keterangan, dianggap sapi dewasa. Kalau sapi dewasa berarti ini kebutuhan laktasinya berapa persen? 0 persen. Berarti 0 kali 6,31. Berarti 0. Gitu ya. Atau strip. Gitu ya. Produksi susunya berapa? Coba produksi susunya. Ini kan 40 sama 3,5 persen. Lihat di tabel 63 yang paling bawah. Ini. Tadi berapa? 3,5 persen ya. Berarti kan ini 3,5 persen. Kita cari apa? TDN. Berarti ini kan. Ya. Bener nggak? Bener, Pak. 0,3. Ini kalau produksi susunya 1 kilo. Ini produksinya berapa? 40 kan? Bener nggak? Ya. 40 berarti 40 dikali 0,3. Misalnya ini ya. Nah. Kan 40, 3,5. 40 dikalikan dengan 0,3. Seperti itu ya. Berapa tuh? 1,2. Misalnya. Lifeway chain-nya berapa? Ini 0,3,85. Tulis 0,3,85. Dikali dari angka yang ada di tabel. Di tabel berapa? Lihat ke sini. Tabel berapa tuh? Ini ya. Tadi berarti kalau pertambahan itu weight gain atau weight loss? Weight gain. Weight gain. Berarti cari yang bawah. Ini TDN-nya berapa? 2,26. Berarti dikalikan dengan 2,26 di sini. Kali 2,26. Berapa? Sekian. Gitu ya. Jumlahin sekian. Sampai di sini paham ya? Begitu. Coba. Gimana nih protein kasarnya? Ayo. Ngitung protein kasarnya untuk maintenance dulu. Ayo. Siapa? Pakai tabel apa? Pakai tabel 0,3. 0,3. Coba. Cari tabel yang paling atas. Yang mana nih? Yang ini? Atau yang itu? Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini, Pak. Pak. Yang ini, Pak. Ya. Bawat badannya ini. 700. Kita cari apa tadi? Pro? Protein. Nah, ini berarti kan? 1,165. Berarti tulis 1,165. Nah. Jadi, nggak usah dihitung. 1,165. Karena satu hanya kilogram. Tadi gram berarti 1,165. Paham ya? Nah, produksi susunya berapa? Nah, gimana nih? Produksi susu nih. Lihat kadar lemak sama produksi susunya. Cari di tabel mana? Tabel apa? 6,3. Tabel 6,3. Yang paling bawah. Berarti yang ini. Nah, ya kan tadi kita cari apa? Protein nih. Tadi. Berarti ini lemaknya kan 3,5 nih. Ya. Lemaknya kan 3,5 ya. Proteinnya jadi berapa kebutuhan proteinnya? 8,5. Nah, ini 8,4. Itu kalau 1 kilo. Ini produksinya berapa kilo sapinya? 10. 40 kilo. Berarti ini dikali berapa? 40. 8,4 dikali 40. Berarti ini ya. 8,4 dikalikan dengan 40. Berapa? Dibagi dengan seribu. Karena ini satuannya gram. Paham ya? Nah, life weight chainnya gimana? Ayo. Life weight chainnya. Lihat tabel 6,3 baris terakhir. Iya. Ini aja bisa lupa ya. Catat dulu ini life weight chainnya berapa. 0,385. Dikali dengan. Nah, lihat nih. Di baris yang terakhir. Life weight chainnya. Protein kan. Gain kan ya. Berarti kali. Apa ini? Berapa? 320, Pak. 30. 30. Kali 320. Hasilnya dibagi seribu. Ya. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Nah, gitu. Seperti itu ya. Dikali ya 320 ya. Tapi ini gak perlu dikali seribu. Dibagi seribu ya. Yang ini ya. Karena ini per kilo ya. Per kilo ya. Kan per kilogram ya. Berarti tadi 320 dikali 0,385. Karena ininya udah kilogram. Nah, karena ininya kan udah kilogram nih ya. Kecuali kalau disini 385 gram. Baru harus dibagi seribu. Ya. Berarti ini aja. 0,385 kali 320. Ya. Paham ya? Jumlahin ini semua. Gitu. Seperti itu ya. Sampai disini ada yang kurang jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Dipahami. Nah, sekarang nanti ya kalau gak ada yang bertanya. Berarti udah jelas. Kerjakan itu yang ada di modul tuh. Yang udah dibagiin sama Pak Hermawan. Yang halaman terakhir kalau gak salah ya. Jadi jangan dulu yang itu ya. Jangan dulu apa. Jangan dulu ini. Jangan dulu yang pelajaran berikutnya. Yang penting anda paham dulu ini. Nah, yang ini nih ya. Jangan dulu. Terima kasih.